Drama jersi tim nasional Indonesia memasuki babak baru. Kali ini masalah legalitas dari brand Erspo yang patut dipertanyakan. Hal ini buntut dari kabar bahwa Erspo bukanlah bagian dari brand Erigo. Padahal pada Oktober 2023, sebelumnya PSSI sudah mengumumkan bahwa brand Erigo menjadi pemenang tender untuk aparel timnas Indonesia periode 2024-2025. Erspo sendiri baru resmi diluncurkan pada 22 Januari 2024 lalu. Polemik bagaimana Erspo sebagai brand baru bisa tiba-tiba menjadi aparel resmi sangat mencurigakan. Apalagi setelah melakukan penelusuran bahwa ada nama Ranggas Laksamana atau yang biasa dikenal Pangeran Jaksel sebagai komisaris Erspo yang masih terafiliasi dengan PT Mahaka Digital Inovasi milik Menteri BUMN Erick Thohir. Tak sedikit warganet yang mendorong PSSI untuk menjelaskan bagaimana proses tender berjalan secara transparan dan fair.